Pemirsa hingga saat ini ombak masih tinggi dan membuat hasil tangkapan dari nelayan cenderung sedikit, sehingga membuat stok tangkapan laut di tingkat pedagang pun juga menjadi sedikit, terutama jenis udang dan jenis ikan laut lainnya. Meski tangkapan laut dari nelayan cenderung sedikit, namun para pedagang tangkapan laut di pasar Tangkorajo Ilir tetap berjualan seperti biasanya. Para pedagang terpaksa ekstra mencari tangkapan laut dari para nelayan lainnya, sebab jika tidak dilakukan seperti ini, maka lapak meja khusus tangkapan laut justru sedikit. Salah satu pedagang tangkapan laut, Henry, mengatakan, untuk saat ini hasil tangkapan laut sedikit, sebab ombak masih tinggi dan ongkos melaut tidak sebanding dari hasil yang didapatkan. Sedangkan untuk harga tangkapan laut masih cukup relatif standar, dan jikapun naik hanya Rp2.000 hingga Rp5.000. Ia juga terpaksa harus tetap menyediakan stok tangkapan laut, sebab pelangganan setianya masih tetap menanti jenis tangkapan laut yang ia jual. Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya, Mulyadi. Menurutnya hal seperti ini selalu terjadi setiap tahunnya, terutama ketika ombak tinggi dan hasil tangkapan dari nelayan cenderung sedikit. Sebab hanya sebagian nelayan saja yang tetap melaut, meski demikian ia sangat bersyukur sebab hasil tangkapan laut masih tersedia di tingkat nelayan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.